Kalau Bucang itu kecamatan atau kelurahan ya? Kabupaten Lebang memiliki wilayah yang paling luas di Provinsi Banten. Di dominasi oleh hutan dan kebunungan, Taman Nasional Halimun Salam, mulai dari Bungun, Bungun, dan sekitarnya. Lebang juga masuk dalam lima hutan terbesar di Pulau Jawa, bahkan memiliki alas perubahan tersendiri. Bucang Buncang Dalam perjalanan saya kali ini, menyelusuri surga tersembunyi di daerah Sobang, Buncang, Lembak Selatan, menuju Curub Cium, Burbankala. Ditemani oleh sahabat saya, Agi Seorang aktivis sosial di Kecamatan Cipanas Yang memiliki hobi yang sama di dunia pelestarian alam Selain Agi, saya ditemani oleh warga setempat Dan tidak tanggung-tanggung Langsung pakanit terhasil krim Yang terjun mendampingi perjalanan saya Kebetulan, pakanit ini hobinya sama Belajah alam dan mencintai alam Sudah terbukti loh Dari tangan beliau Membalakan liar dan penembangan hutan ilegal Langsung dicidup Untuk menuju lokasi tersebut Kalian bisa melewati dari arah Cipanas atau Sanjra Setelah melewati pertinggaan Ciminyak Kalian ambil arah kiri menuju Sobang Ya kurang lebih 10 km dengan total waktu perjalanan Kalau dari rumah saya itu 4 jam ya Dan melewati alas robanya Lebak Selatan Lokasi ini benar-benar masih original Saya bersemangat untuk segera sampai lokasi Benar saja Tempat ini sangat terjaga Terbukti belum ada sampah di sekitarnya Bahkan Saya bilang ini adalah sebuah tempat hidden gem Lebak Selatan Perjalanan dari penitipan motor Sampai ke curupnya Ditempu hampir 3 jam Terbayar puas melihat hamparan luas Undakan sawah yang mirip seperti di Bali Perjalanan terberatnya Setelah kita memasuki jalur air Airnya sangat panjang Kurang lebih 1 jam Untuk sampai ke lokasi curup tersebut Setelah tiba di lokasi air terjun Ini adalah curup siung kurubakala Nah kita istirahat sambil makan-makan Dan kita sambil tanya-tanya ya Sama Pak Kanit Kita mau tanya dulu Sejarah siung kurubakala Setelah kita menikmati air terjun Sambil menyantap makan siang Kita tanya-tanya dulu sama Pak Kanit Dan mudah-mudahan beliau Bisa memberikan sharing dan informasinya Kepada kita semua Yuk kita dengarkan Makan buah martisa Sama Pak Kanit Ini harus makan langsung kayaknya Tapi rasanya Gimana Pak Kanit? Rasanya benar-benar Melek ya? Melek! Kita coba nih Bismillahirmanirahim Aduh Langsung Langsung Wow 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 Mantep Wow Kembali lagi di Yuling Kong Channel Hari ini sudah sampai Di tempat teristirahatan Tempat apa nih Pak Kanit? Saung Saung dekat curub Jadi hari ini saya di daerah Sobang ya Pak Kanit? Iya Gak tahu mungkin gak ada apa-apa Gak ada potensi Iya Karena Kita setelah dilihat Ada curub Masyarakat memangnya curub Cium Cium Tapi banyak peninggalan Berbakala Ataupun batu-batu Yang Sejarah lah itu Masih ada banyak Nah Cium Sendiri diambil dari Apa tuh Pak? Artinya apa tuh Cium? Cium itu diambil dari Burung Cium Sejenis burung Cium Yang kayak sejenis Jalak Oke Juru Ini ya Bu Ada itu di rumah Bang? Warna hitam Dari sirip soro Waktu pesorok Ada juga Apa namanya? Burung Cium Oh burung Cium Masih ada? Burung Cium itu masih ada? Ada di rumah Oh masih di piada Terus diurusin Oke 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 Kemudian Kalau ini Daerahnya di Burung Cium itu Lokasinya Tepatnya apa tuh Pak? Desanya Petamatanya Ya Kalau Kalau Burung Cium itu Maksudnya Perbatasan Cuman Dari situ kan Lebih Lebih cenduk Ke Cikawa Sobang Sobang Termasuk ke Desa Sobang Sobang Kira-kira nih Pak Kanit Kedepat Potensi apa yang kira-kira Ini bisa bersinergit Dengan Masyarakat Vokal Pengunjung Wisatawan Bahkan pemerintah Daerah setempat itu Tertarik dengan Tempat potensi ini Bagus banget gitu Tadi juga kita kesana Survei Tapi ya keren lah Menarik gitu Pak Kira-kira Apa Dipandangan Dibenam Pak Kanit Sebenarnya Harapan saya Cuman satu Dari pemerintah Khususnya di Kecamatan Sobang Harusnya Peduli Peduli dengan Lingkungan Alam Yang memang Potensi alam Disini tuh Nilai jualnya Tinggi Kalau kita Tidak peduli Nanti hutan juga Akan rusak Dan mengakibatkan Alam itu Tidak ada Potensi Tidak ada Potensi kembali Tidak ada Tidak ada Kondisi lagi Total Rusaknya Jadi Pak Ranger ada Masukan gak Bagaimana Meningkatkan Potensi lokal Ada gak sih Dibenak Bapak ini Bapak ini Apa mungkin Jadinya tempat camping Tempat Hiling-hiling Kalau tempat camping Segala macamnya Sudah saya Uplot Jadi Ada tempat camping Ada tempat-tempat Peristirahatan Dan memang Nanti disitu Dibuatkan kolam-kolam Yang akan bertingkat Seperti Kolam-kolam curug Yang memang Kalau untuk kecurugnya Mungkin aksesnya Agak jauh Hanya orang-orang dewasa Dan untuk Yang remaja-meramaja Bisa Mandi kolam buatan Yang ada di Dekat-dekat curug itu Untuk akses sendiri Pak Akses ini yang terdekat Melalui Desa apa Kampung apa Kan ini Jalurnya ada banyak gak nih Pak Kalau untuk jalur Cuma satu akses jalur Yang ada di Jawa Banyak orang bikin Buat jalan ke Solo Kan ada nih Buat bikin susukan sawah ini Ada ke atas ini Oh Dekat Tapi jalurnya Nanti pencangnya Pengen dipatenkan ya Pak Kanit ya Iya Nanti biar masih Dipatenkan Jadi biar safety dulu Kalau kita safety Baru bisa dikunjungi Kira-kira dalam waktu dekat ini Pak Kanit Ada program gak Untuk Untuk merapikan Untuk Biar cantik Dan juga Biar menarik nih Biar datang semua Pengen kesini Nanti Nanti kita Nanti Mengajak masyarakat Khususnya Pemuda Masyarakat Semuanya Yang ada di Yang ada di Sobang ini Mau merapikan Artinya Jalannya dulu Dibetulkan Ketika akses jalan Sudah bagus Sudah bagus Sudah baik Terlalu kita Bisa memulai Memuka Kolamnya Biar bisa Buat teman Oke Pak Kanit Yang terakhir nih Pesan-pesannya Mungkin pesan juga Dapada masyarakat Tadi kita melihat Ada beberapa Orang-orang yang masih Egois Masih main Tebang-tebang aja Itu kan juga merusak Ecosistemnya Merusak Kita lah Ada gak sih Pesan yang ingin disampaikan Pada umumnya lah Seperti itu Ya umumnya Sesu Pesan saya Pemasyarakat Tolong Menjaga alam Karena Karena Ketika kita Mau menjaga alam Alam pun Akan menjaga Kita semua Dan akhirnya Kita akan ada Kebermanfaatan Dari alam Untuk kita Dan kita pun Untuk alam Oke teman-teman Begitu itu saja Tadi pesan Pak Kanit Intinya Beliau ini Mengundang Ini adalah tempat Hidden Game Jadi surga tersembunyinya Para penikmat Air terjun Jadi teman-teman Kalau mau Kesini Bisa hubungi Nomor konteks Di bawah ini ya Oke sekian Sari dari saya Yuri Kong Sampai ketemu Di pertemuan-pertemuan Berikutnya Thank you See you Bye-bye